Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Saya Aditya Nanda Adi dari kelas 9A nomor absen 1. Aku Anjala Masayu dari kelas 9A nomor absen 5. Nama saya Ivana Andelia dari kelas 9A absen 13. Halo, nama saya Yasir Naki Arya Prabanjanasumi kelas 9A absen 30. Halo teman-teman, di podcast hari ini kita akan membahas 5 mapel loh. Di pertama ada Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Perikah, PNKN, dan IPS. Yuk kita semua video berikut ini. Tak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini menjadi masalah tersebut karena limbah medis yang dibuang begitu saja. Dapat membawa dampak bagi kesehatan. Limbah medis yang ditukar terkait dengan penanganan wabah COVID-19 seperti masker, saluran tangan, dan tisu ditemukan tercacar di tempat pembuangan akhir atau disebut TPA di Sumur Batu, Kota Bekasi, dan TPA Burangken. Bagaimana seharusnya pengelolaan limbah medis di masa pandemi virus corona seperti saat ini? Manajer kampanye perkotaan dan energi kewangan lelukungan hidup Indonesia atau disebut WAHI, disawung mengatakan limbah medis yang melimpah antara lain ala pelindung diri atau disebut APD. Menurut dia, penanganan sampah medis tersebut sebenarnya tidak sulit. Menjelaskan, desinfeksi dapat dilakukan dengan autoclave atau menyebutkan desinfektan atau menyebutnya. Ikat masker bekas menjadi dua bagian. Sisi dalam masker tetap berada di bagian dalam. Gulung dan ikat masker bekas dengan tali pengikatnya. Potong masker bekas menjadi dua bagian. Bungkus masker bekas dengan tisu atau kertas. Masukkan masker bekas yang telah dibungkus oleh tisu dalam plastik, lalu ikat. Buang ke tempat sampah. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer setelah membuang masker. Jangan lupa enam langkahnya ya! Jadi di mapel agama ini, kita akan ngobrol dan sharing tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan nanti. Sebelumnya, aku mau tanya ke kalian, apa sih cita-cita kalian dan apa motivasi awal kalian? Ini bisa terjun di dunia pifilman atau menjadi koreografer. Lata-lata belakang aku mau jadi kesitu karena aku ingin memajukan bidang kesennya di Indonesia dan ingin mengasah talita aku. Kalau aku sih cita-cita aku jadi dokter dan motivasinya tuh kayak misalnya keluarga aku atau siapa yang butuh perawatan aku tuh, aku bisa membantu mereka gitu. Selanjutnya, apa sih pengertian cita-cita di dalam hidup menurut kalian? Kita mau definisi dari hidup adalah sesuatu target atau sesuatu hal dari hal yang paling kecil atau besar yang bisa kita impikan atau bisa kita capai dengan sebuah usaha. Tujuannya memberikan sebuah lawasan dan inspirasi kepada sesama tentang seberapa pentingnya sebuah cita-cita bagi hidup kita dan untuk orang lain. Kita juga belajar untuk mempersiapkan hal apa saja yang kita butuhkan untuk menggapai cita-cita kita. Teknologi pada masa sekarang ini sudah berkembang, contohnya di dalam HP. Kita dapat melakukan dan berekspor banyak hal, menonton film, menggunakan bank online, dan lain-lain. Tugas kita adalah menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton! Kita simak materi terakhir yaitu mapel dari IPS dan PPKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memang indah jika dipandang, begitu juga negeri kita Indonesia, banyak suku dan budaya. Ada Aceh sampai Papua. Ada Aceh sampai Papua. Semua ada di negeri ini, diberukun, damai, dan berseri. Saling mengisi dan juga saling berbagi. Sang Ibu Pertiwi. Sang Ibu Pertiwi. Sang Ibu Pertiwi. Indonesia untuk kita, kita untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!